Pemirsa Podcast Buka Tutup Sulsel 1 Saya sahabat beliau, apa kabar hari ini Pak Ketua? Alhamdulillah baik, baik Pak Terul Kegiatan aktivitas tak hari ini Pak Ketua? Alhamdulillah kita hari ini hari libur Jumat, ya kita bersantai-santai di rumah sambil menanti berbuka puasa Aktivitas Pak Ketua DPR ini selama bulan puasa apa saja Pak? Ya tentu selama bulan puasa ini aktivitas kantor DPR tetap berjalan sebagaimana biasa Sambil hari-hari kami menghadiri undangan masyarakat warga kota Makassar yang mengundang hadir di acara buka puasa Sudah lumayan banyak ya Alhamdulillah, hampir tiap hari ada undangan dan sesuaikan jadwal Menghadiri undangan-undangan warga kota Makassar yang mengundang hadir berbuka puasa Di samping itu tentu rutinitas selama bulan puasa, tarawi bersama dan ngumpul-ngumpul setelah tarawi Kira-kira begitu Lumayan padat ya Pak? Ya kalau bulan puasa itu kan aktivitas banyak di malam hari Kalau siang hari karena kita selesai sholat subuh baru beraktifitas tidur Siang bangun, nanti setelah jam 1 ke atas baru kita beraktifitas Sambil setelah itu kita bergadang lagi kan Panjang Kira-kira itulah perubahan jadwal selama bulan puasa dengan buka bulan puasa Dan kita memanfaatkanlah di aktivitas malam itu Kira-kira begitu Kemudian mungkin bisa dibocorkan sedikit Pak Menebuka puasa andalan Pak Ketua DPR ini apa? Ya istri suka siapkan pisang hijau, balu butung Ya tentu menu-menu makanan tradisional Makasar Makasar kan terkenal dengan kota makan enak Di sinilah banyak jenis makanan tradisional yang memang enak-enak Kira-kira begitu Cendol, cendol Itu makanan favorit Yang utama adalah mengajarkan puasa kepada anak-anak Anak-anak yang notabene makin besar ya Usia 8 dan 6, 7 tahun Alhamdulillah anak-anak sudah ikut berpuasa Seharian pul begitu Seharian pul Alhamdulillah Baik, kita beralih ke tugas pokok Pak Ketua sebagai wakil rakyat di DPRD Makasar Mungkin bisa diceritakan Pak Ketua Ini sudah hampir 10 tahun Bapak menjadi wakil rakyat Suka dukanya menjadi wakil rakyat itu di DPRD Makasar seperti apa? Ya tidak terasa ya Sudah prioritas terakhir saya Saya akan meninggalkan Petrani, Gidung Petrani ini Dan menurut saya Tentu ada suka dan duka Tentu sukanya Ya saat-saat kita tertawa Dukanya tentu kalau kita ada kawan Seperjuangan kemudian meninggalkan kita selamanya Lalu kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan lah kan Tentu banyak juga kenangan-kenangan Dan sebagai anggota DPR Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan Kita tidak selamanya abadi di kantor DPR Dan saya termasuk orang yang suka tentangan Tidak suka di zona nyaman Saya sudah pernah menjadi anggota DPR Sudah menjadi wakil Ketua DPR Dan sudah menjadi Ketua DPR Apalagi saya mau cari Itulah mengapa saya meninggalkan jabatan Sebelum jabatan ini meninggalkan saya Saya meninggalkan jabatan Ketua DPR Sebelum jabatan ini meninggalkan saya Caranya gimana? Caranya adalah saya menjadi caleg DPR Alhamdulillah caleg DPR Sejauh ini terpilih Mudah-mudahan dalam proses mahkamah konstitusi tidak berubah Kira-kira begitu mudah-mudahan Selama jadi wakil rakyat kurang lebih 10 tahun begitu Pak Ketua Apa masih ada aspirasi warga yang masih butuh diperjuangkan? Ya tentu Masih banyak ya Masih banyak Pasti Menjadi pejabat publik Layam publik Pasti tidak bisa kita memuaskan semua orang Semua pihak Pasti ada Karena kita memang bukan alat pemuas Pasti kita tidak bisa memuaskan semua pihak Pasti ada yang Puas dengan kebenaran kita Ada yang Tidak puas Ya Dan kalau ditanya apakah masih ada Tentu masih banyak Ya Makanya di tahun akhir ini Semisa mungkin program-program yang saya sudah Apa namanya Dapatkan dari proses reses itu Bisa dilaksanakan oleh pemerintah Itu yang saya kawal Misalkan pembuatan dermaga Ya Dermaga di pulau terluar di Makassar Pulau Langkai Ya Kemudian dermaga di Bulua Ya Di Lakang Pampang Ya Itu semua yang saya kawal Supaya Akses transportasi Di wilayah-wilayah pesisir ini Bisa Lancar Ya Itu yang Kemudian yang saya kawal Di wilayah-wilayah terpencil Ya Dan mudah-mudahan Ya Lanjut berikutnya Bisa melanjutkan itu Dan kebetulan Nasdem Alhamdulillah Di Pemilu kali ini Menempatkan kader-kadernya Dari 6 menjadi 8 kursi Alhamdulillah Salah satunya adalah Kakak saya Pak Rusla Lalo Ya Tentu aspirasi Dapil Utara Kota Masih bisa diwakilkan Ke kakak saya Kira-kira begitu Lalu kemudian Aspirasi warga Yang Bapak berhasil perjuangkan Dan itu cukup Berkesan bagi Bapak itu Apa itu Pak? Ya tentu Yang paling berkesan itu Membuka akses jalan Yang tadinya Ke Pulau Laknang itu Bisa sampai 30 menit Dari perahu Sekarang sisa Satu dua menit Menyeberang Itu ada kepuasan tersendiri Ya Yang sampai ini Susah diakses Naik perahu keliling Sampai tiga menit Ini sekarang Saling ber Ber Apa Dermangganya Sudah saling berhadapan Hanya Langsung sungai Menyeberang Satu Dua menit Artinya aksesnya bisa lebih Ya Itu yang Yang Resa-resanya Alhamdulillah Adalah guna kita Menjadi pejabat Tidak rugi-rugi Jadi wakil rakyat Kira-kira begitu Kemudian Selama kita Jadi wakil rakyat Dua periode ini Ada berapa Wali kota yang jadi Mitra Ya Saya Punya banyak Wali kota ya Ya Pada salah ada empat Pak Tani Pomanto Ya Ada Pak Iqbal Ya Ada Pak Profius Ran Ada Pro Prudi Kembali lagi Dari Pomanto Dengan Bupatma Ya lumayan lah Punya banyak Mitra Wali kota Mitra Dengan berbagai Plus minusnya ya Masih-masih Pemimpin Ada karakter Berbeda Dan segala macamnya Ya Dan mereka Masih saya Kerjasama baik lah Dengan semua Pemimpin ini Kira-kira begitu Mungkin bisa diceritakan Kepemimpinan Beberapa wali kota ini Menurut Bapak seperti apa Ya Panjang lah Terlalu panjang lah Untuk saya jelaskan Semua masing-masing memiliki Iya Kelibihan Iya Masing-masing lah Iya Yang utama kan Yang penting bagaimana Makassar jauh lebih baik Iya Dan Alhamdulillah Pak Tani Pomanto Mampu mengembalikan Kejayaan Makassar Iya Dan ini kan Terjadi kekosongan Kepemimpinan Karena regulasi aja Membuat kosong kan Karena kota kosong Menang Tidak ada pemimpin Adalah Wali kota baru Yang ditunjuk oleh Mendagri Iya Gira-gira begitu Iya Kemudian Pak Ini Ada mungkin harapan Bagi wakil rakyat Pelanjut Bapak Nanti ini Untuk periode berikutnya Begitu Pak Ya harapan kita Teman-teman di DPR Ini yang terpilih Iya Harus memang naik Bahwa mereka ini Adalah wakil rakyat Iya Mereka adalah Penyambung lidah rakyat Iya Mereka adalah Betul wakil partai Tapi cukuplah Begitu masuk di DPR Iya Mereka adalah Penyelenggara pemerintahan Iya Oleh karena dia Penyelenggara pemerintahan daerah Maka seyokiannya Yang utamakan adalah Kepentingan masyarakat Iya Itu harapan kita Jangan ada Banyak kepentingan-kepentingan partai Yang kemudian Jangan sampai banyak Kepentingan di dalam Iya Lalu kemudian Kepentingan ini Mencederai Atau Melupakan kehendak rakyat Iya Makanya harus Ditanamkan bahwa Mereka setelah terpilih Adalah Penyelenggara pemerintahan Iya Sehingga fokus utamanya Adalah pelayanan kepada Rakyat Kepada masyarakat Iya Itu yang harus Ditanamkan kepada Anggota Dio Baru Karena kalau kepentingan Masing-masing partai Iya Akan banyak kepentingan Betul Setiap partai pasti beda Kepentingan Iya Dan kalau tidak Diduduk barengkan ini Iya Maka terjadi konflik Iya Dan itu kita tidak mau Iya Karena kalau konflik Biasanya merugikan rakyat Iya Rakyat jadi korban Jadi korban Iya Kita tidak mau seperti itu Kira-kira itu saja Harapan saya Pada anggota DPR Terpilih Pemilihan Legislatif kemarin ini kan Iya Bapak ikut Bertarung kesenayan Iya Hasilnya Alhamdulillah dapat kursi Kira-kira bagaimana Bapak menyikap itu Iya Alhamdulillah Iya Itu kan hidup yang tidak dipertaruhkan Tidak akan pernah kita menangkan Luar biasa Iya Dan Itu yang saya Coba Dan Alhamdulillah Berhasil Iya Sambil menunggu Permohonan Gugatan dari Iya P3 Soal tidak masuknya di Parlementer Soal 4 persen itu Kalau terbukti menang Maka Iya Alhamdulillah selesai Iya Terpilih Iya Dan Kalau terpilih ya Kita bagaimana menjalankan Amanah rakyat itu Di DPR RI nanti Kemudian terakhir sekali Pertanyaan terakhir sekali Pak Ketua Ramai juga Diberitakan Atau diwacanakan Bahwa Pak Ketua juga Mau maju Dalam pemilihan Wali Kota Seperti apa Pak Ketua Dia kita lihat Dinamikanya Lihat perkembangannya Iya Karena kalau saya Hanya saya yang mau Maju Wali Kota Tapi tidak didukun Rakyat Buat apa Iya Kalau saya maju Dan didukun rakyat Rakyat menginginkan Rakyat yang mau Iya Kenapa tidak Nanti kita lihat Dinamikanya Seperti apa Iya Sejauh mana Atmosfer Iya Suasana Iya Suasana kebatinan Rakyat Kota Makassar Apakah Betul Iya Menginginkan figur Seperti Rudy Lalo Anak rakyat ini Iya Ataukah Seperti apa Iya Yang pasti Saat ini kami fokus Pada Sisa akhir Masa jabatan Di DPR Iya Kedek-DPR Lantas kemudian Mempersiapkan Iya Seandainya betul Saya betul-betul Nanti dilantik menjadi Anggota DPR Iya Kira-kira begitu Baik Terima kasih waktunya Terima kasih Bunga Sulu Tim Podcast Buka Tutup Sulsar Satu Terima kasih banyak Ya demikian Ngabuburit Barang Ketua DPR D Makassar Bapak Rudy Antalalo Terima kasih waktunya Pak Sama-sama Terima kasih Sulsar Satu Jangan lupa Di like Subscribe Dan Share Link Youtube Sulsar Satu Buka Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih telah menonton